daun jati 5 menit langsung bisa digunakan alhamdulillah tadi kita nemu trikoderma juga sahabat oh mantap itu trikoderma bisa mencegah tanaman dari layupusarium sahabat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini admin akan bantu teman-teman dalam membuat pupuk sahabat ya pupuk organik nah sahabat tani kehebatannya pupuk organik ini kita tidak harus membeli tidak harus membuat tidak harus fermentasi seperti yang lainnya tapi ini bisa kita langsung gunakan hanya dalam 5 menit saja sahabat nah tidak juga dibakar sahabat ya ini aman diaplikasikan langsung pada tanaman sahabat nah sahabat tani pokoknya hari ini kita akan praktek ya dari pengambilan sampai ke pengaplikasiannya yang sudah admin amati pupuk ini ini ampuh untuk melebatkan buah tomat ya admin penelitiannya karena waktu itu menanam tomat sahabat ya tomatnya lebat sahabat walaupun tomatnya bukan benih pabrikan nah waktu itu kita menggunakan daun jati ini sebagai tambahan kompos yang ada pada media tanam tanaman tomat sahabat oke sahabat tani kita langsung saja untuk memanfaatkan daun-daun jati ini agar tanaman kita batangnya besar akarnya kokoh dan nanti ketika tanaman itu berbuah buahnya lebat karena untuk melebatkan buah tentunya kita harus dari awal membesarkan batangnya mengokohkan akarnya dan menghijaukan daunnya kalau dari awal sudah batang besar daun hijau sudah pasti buahnya juga lebat sahabat ya dan juga tentunya banyak teman-teman karena kalau batangnya kecil rantingnya juga sedikit kalau rantingnya sedikit maka buahnya juga sedikit sahabat ya oke sahabat tani admin akan praktekkan bagaimana cara mengambilnya sahabat ya nah ini daun-daun jati ini akan kita ambil untuk dijadikan pupuk sahabat nah yang kita ambil yang seperti apa min yang seperti ini sahabat yang tidak ada yang putih-putih seperti ini ya ini yang kita ambil sahabat untuk kita manfaatkan menjadi pupuk sahabat ya pokoknya hari ini kita mengambil langsung aplikasi dari sahabat ya nah ini yang sudah ada putih-putihnya sahabat yang kita akan manfaatkan nah sahabat tani sekedar berbagi informasi di bawah dari daun jati ini ada putih-putih bulat seperti ini nah inilah yang akan kita manfaatkan sahabat ya nah bentuknya seperti ini sahabat bulat nah seperti ini nah seperti ini sahabat ini yang akan kita bawa sahabat ya nah ini juga nih bulat ya ini yang akan kita manfaatkan sahabat ini sahabat ya seperti ini bentuknya ini bisa menyuburkan tanaman sahabat nah ini banyak sahabat ya warna putih ya seperti ini wah ini banyak masing-singat mantap ini sahabat ya ciri-ciri yang menyuburkan tanaman seperti ini sahabat ya ada warna putih-putih seperti ini ini yang admin amati yang membuat tanaman kita subur sahabat nah seperti ini nah seperti ini sahabat ya ada putih-putih seperti ini mantap nah ini banyak nah ini banyak Nah seperti ini sahabat ya Ada putih-putih seperti ini Ini yang membuat Tanaman kita subur Kita masukkan sahabat Mantap Wow Ini nemu trikoderma sahabat Wow Nah ini sekedar informasi Bagi teman-teman Kalau Menginginkan trikoderma Seperti ini sahabat Warnanya hijau Sahabat ya Nah ini Ini trikoderma asli Dari alam sahabat Nah ini Ini trikoderma kita bawa dong ya Rugi kalau tidak dibawa sahabat Nah ini trikoderma Kita bawa juga Ini bonus ini sahabat Kita nemu trikoderma sahabat Mantap Nah ini Daun gat yang sudah lapuknya Wow Mantap ini Nah ini Cara mengambilnya juga mudah Seperti ini sahabat Terima kasih telah menonton Nah ini Nah ini sahabat ya Ciri-cirinya seperti ini Seperti ini dia Yang kita ambil sahabat Mantap sahabat Ini ya Sudah kayak tempe sahabat Mantap Tuh Wow Luar biasa Seperti ini Putih Oke sahabat Tani Setelah kita praktek Cara pengambilannya Hari ini Kita akan langsung Aplikasikan sahabat ya Gak perlu lama Pupuk organik ini 5 menit Langsung pakai Sahabat Daun jati 5 menit Langsung bisa Digunakan Alhamdulillah Tadi kita Nemu trikoderma juga Sahabat Oh mantap itu Trikoderma Bisa mencegah Tanaman dari Layupusarium Sahabat ya Terutama ini Tanaman cabai Sangat cocok sekali Dikasih Trikoderma Sahabat Nah Bagi teman-teman Yang punya tanaman Baik di polibik Ataupun Di lahan mulsa Seperti ini Bisa teman-teman Taburkan di Daerah Perakaran Ya Seperti ini Aman ya Dengan khawatir Ditaburkan Seperti ini Aman Nah atau Kalau teman-teman Punya Lahan yang Sudah ada lubang Pupuknya Di antara Tanaman Teman-teman Juga bisa Masukkan ke sini Ke lubang Pupuk yang Sudah ada Sahabat ya Seperti ini Nah Sangat mudah sekali 5 menit aja Pupuk ini Bisa langsung Di aplikasikan Nah untuk Kandungannya sendiri Ini tentu Pospat dan Kalium Sahabat ya Silahkan Googling aja Kandungan Dari Daun jati Yang Napuk Sahabat ya Apa Kandungannya Di google Silahkan cari Kalau admin Sudah membuktikan Tanaman tomat Buahnya Lebat-lebat ya Setelah Diaplikasikan Kompos dari Daun jati ini Sahabat Oke Sahabat Tani Seperti ini Untuk Tutorial kita Kali ini Benar saja ya Cukup 5 menit Daun jati Jadi Kompos Yang siap Di aplikasikan Pada tanaman Admin Akhiri Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau